Pembicaranya adalah pendiri Yayasan Kasih Ibu, yaitu Bunda Endah Tiara, dengan tema Menggali Rahasia Kehidupan Bersama. Kepada Bunda Endah, waktu kurang lebih 30 menit, setelah itu kita lanjut tanya-tanya jawab jam 10.30 sampai jam 11. Saya sih enggak panjang-panjang, suka lupa-lupa, jadi maklum udah mulai tua. Jadi saya ingin poin yang sangat penting buat anak-anak, The Power of Kasih Ibu ingin punya branding bahwa anak-anak yang di The Power of Si Ibu itu berbeda. Dalam arti, jadi orang-orang itu mengenal kita kalau anak-anak yang bergabung di The Power of Kasih Ibu, itu ada nilai tambah. Dia itu sigap dan semangat dalam merespon. Merespon di luar sana. Nah, jadi misalnya begini, misalnya Bu Endah, nih, membutuhkan yang mengedit video. Dan itu kami sudah punya satu-dua yang sangat responsif dari SMK Bina Medika, yaitu Dini, itu sering sekali merespon apa yang dimau oleh The Power of Kasih Ibu. Farid Abdullah dari SMK Makarya, dan ada anak SMK Cilengsi, yaitu Mbak Feni. Itu juga sangat responsif sekali. Dan yang lain-lain juga sering nyawut di grup generasi muda hebat, itu sangat menyenangkan. Jadi, Bu Endah hanya berharap kepada anak-anak, kami semangat sekali untuk membuat kalian lebih maju, lebih semangat. Jadi, Bu Endah juga ingin, apa namanya, kalian itu menyambutnya lebih semangat lagi. Kemarin, saya juga agak terharu ya, dan salut. Jadi, gini loh, ini sebuah cerita yang bisa untuk inspirasi semuanya. Farid Abdullah kehilangan HP, sehingga dia ingin sekali mendapatkan pekerjaan agar dia mendapatkan HP lagi. Karena HP-nya tercopet ataupun apapun itu hilang, jadi saya sengaja tes bahwa kamu seandainya saya masukin kerja freelance di suatu tempat, kamu mau, mau bunda, mau bunda gitu. Jadi, bahasa maunya itu berbeda dengan yang asal bilang gini, ya tergantung, nyenangin enggak ya kerjaannya gitu. Itu berbeda dengan yang anak, apa saja saya mau. Karena itu memang jalannya. Jadi, pekerja itu tidak memilih. Ibaratnya tuh gini, oke deh, kalau gitu saya jadi kurirnya Bu Endah. Oke deh, kalau gitu saya jadi packing yang di konveksi. Oke deh, kalau gitu saya ngedit-edit video. Jadi, apa saja yang bisa kalian lakukan, tawarkan. Dan presentasikan bahwa kalian mau dan bisa. Karena banyak anak-anak yang mereka bisa, tapi kurang begitu responsif untuk menawarkan diri, bahwa dirinya itu bisa. Nah, dan di sini, di The Power of Kasih Ibu, saya ingin Pak Oti dan Pak Edwin Lukas, Pak Oti Iman Surendra, dan Pak Edwin Lukas, Bunda Nuri, Bunda Kasmi Atun, seluruh motivator-motivator. Bunda Endah, P. Handayani, seluruh yang menyemangati. Jadi, senang sekali menyemangati anak-anak. Kami dari The Power of Kasih Ibu ingin dukungannya bahwa, oh iya ya, anak-anak yang semangat ini tidak akan dibiarkan sendirian. Anak-anak yang semangat ini berjuang akan selalu dipandu bahwa, oh begini loh caranya, begini loh caranya. Jadi, ada yang menyemangati secara spiritual, ada yang menyemangati secara kehidupan seperti apa sih, bagaimana sih. Ada yang menyemangati dengan ilmu pengetahuan. Jadi, nanti akan ada Pak Bakti Prakoso yang akan mengajari kalian digital teknologi. Karena saat ini memang teknologi harus kalian merasai. Respon. Respon yang semangat berbeda dengan respon yang apa adanya. Jadi, kalian tuh harus punya bahasa, bahasa batin kalian untuk menunjukkan bahwa kalian benar-benar bersungguh-sungguh ingin maju. Kalian benar-benar bersungguh-sungguh semangat. Jangan yang letoy lah, ya tergantung. Jangan kalian menginginkan yang begini. Aku senangnya kerja di mal, di toko HP. Aku ketak-ketik sambil melihat orang-orang lewat. Kalian tidak akan berkembang di titik itu. Tapi, berbeda dengan anak-anak yang semangatnya luar biasa. Pasti dia akan mencari terus, mencari, menggali kreativitas. Oh ya ya, di rumah saya bisa bikin, misalnya nih, bisa bikin combro yang lebih enak. Kalian tawarkan ke lingkungan kalian. Bu, mau enggak? Enak nih. Bu, mau enggak? Enak nih. Kalian harus mencoba. Mencoba, berjualan, mencoba. Apa saja yang membuat kalian lebih maju. Jangan yang hanya di rumah, layah-layah, terus, apa namanya tuh, ketak-ketik yang enggak ada gunanya. Tapi ketak-ketik yang, coba kalian, setiap kali kalian berdiskusi dengan Bu Endah, ataupun WA, ataupun, bukan, di Instagram apa namanya? Itu yang DM, DM, aduh maaf ya, soalnya kan saya bukan milenial gitu lah. DM, pasti Bu Endah bales dan Bu Endah kasih semangat. Jadi jangan hanya satu kali, karena kalau satu kali, biasanya itu orang yang diajak bicara itu, misalnya Bu Endah nih, kalian baru satu kali, ah, belum muncul nih energi semangatnya. Karena jangan salah, WA kalian itu menggambarkan kebatinan kalian. Di saat kalian batinnya sungguh-sungguh, maka orang yang menerima WA itu merasakan kesungguhannya. Jadi jangan, oh ya, saya menjawab asal. Setiap kali kalian memposting sesuatu, me-WA orang untuk mendapatkan respon, kalian doakan dulu. Jadi kalian berdoa dulu sebelum menulis, dan kalian itu harus menulis betul-betul dari hati. Bu, saya butuh A, saya perlu bimbingannya, saya perlu kesungguhannya. Jadi kalian harus berlomba-lomba untuk itu, karena orang di luar sana akan merespon, mana yang sungguh-sungguh duluan. Begitu. Jadi kemarin ada yang namanya Abdullah, Insya Allah nanti, karena niatnya mau saya masukkan di kantornya Faiz untuk menjadi freelance di sana, tapi karena agak kesulitan, karena memang di sana tidak membutuhkan freelance. Coba saya berhubungan dengan yang dikonveksi. Mau enggak tolong ini dipekerjakan untuk sebagai packing seragam-seragam yang akan dikirim. Jadi tunjukkan kalian itu bersungguh-sungguh ingin berkreativitas lebih banyak. Jangan hanya santai. Hidup ini tidak santai. Kenapa the power of kasih ibu menyemangati pemuda? Kenapa the power of kasih ibu lebih respon, lebih concern untuk anak-anak remaja? Karena the power of kasih ibu berharap kalian bisa tidak membiarkan adik-adik kalian merintih dalam keterbatasan ataupun dalam kekurangan. Ataupun ibu-ibu kalian bersusah payah untuk mencukupi kebutuhan kalian. Jadi saya prihatin jika kalian hanya diam dan tidak punya semangat, emosi untuk saya ingin merubah hidup ibu saya. Saya ingin mengatasi adik-adik saya. Itu yang Bu Endah kehendaki, itu yang the power of kasih ibu, bunda-bunda seluruhnya yang berada di sini. Bapak, di sini ada Bapak Sesepu Kami, Bapak Timbul Atma Wijaya yang setiap saat mendoakan agar anak-anak yang berada di grup the power of kasih ibu semangatnya tidak surut. Dan tidak hanya hidup dengan apa adanya, tapi kalian harus mencari menjadi kalian punya. Kalian menjadi penting di dalam lingkungan kalian. menjadi bisa mengatasi adik-adik yang saat ini mungkin masih menjadi tanggung jawab ibunya. Khususnya ibu-ibu yang single parent ataupun bapak kalian yang sekarang di masa pandemi mengalami kesulitan. Kalian harus tetap semangat. Coba cari, gali segala sesuatunya. Jangan, umpamanya gini. Si A, nih, saya kepengen pintar digital teknologi. Saya sudah arahkan, coba ke tempatnya Pak Bekti. Pak Bekti akan berasa di mana kalian datang dengan sungguh-sungguh ingin pintar dan dengan datang hanya sekedar datang. Hati-hati. Jadi orang di luar sana akan merespon kita, akan memberi lebih banyak, akan memberi bantuan, ataupun akan memberi ilmunya dengan lebih bersemangat jika kalian datang dengan semangat. Itu yang Bu Enda ingin sampaikan. Saya mohon untuk disambung oleh Pak Oti dan nanti Pak Oti juga akan menyambung dengan doa bersama karena sekarang pandemi juga semakin ganas, pandemi semakin banyak. Jadi kalian tidak tahu kalau pagi ini Bunda Ayu itu sebenarnya sedang kondisi reaktif corona. reaktif kena COVID. Jadi kami akan doa bersama mudah-mudahan kami seluruh grup The Power of Kasih Ibu diselamatkan dari wabah virus corona, diberi ketabahan, diberi kekuatan. Saya mohon untuk Pak Oti nanti melanjutkan doa bersama. Anak-anak untuk lebih banyak berdoa. Itu sangat penting. Lebih banyak berdoa. Karena dengan berdoa, kalian itu seperti diayun. Seperti diberi kekuatan oleh Tuhan. Jadi jangan salah kalian gini, ah sudah hidup dengan apa adanya. Tidak. Jadi hidup dengan banyak berdoa, itu berbeda. Karena kalian akan diberi kekuatan yang berbeda. Jadi The Power of Kasih Ibu menginginkan kalian datanglah dengan sungguh-sungguh. Respon seluruh hal-hal yang positif yang datang kepada kalian. Misalnya, yang tadi saya utarakan. Datang coba ke tempatnya Pak Bekti untuk menggali atau mendalami digital teknologi. Kalian harus benar-benar datang bahwa kalian itu ingin, bisa, ingin. Jangan hanya kalian itu, ah karena saya disuruh oleh Bu Endah, jadi saya datang tapi tidak ada apa-apanya. Jangan dikira yang orang yang di luar sana, yang merespon, ataupun yang kalian datangi itu tidak berasa. Seluruhnya dirasakan. Jadi kehidupan di alam semesta ini, seluruhnya dirasakan. Misalnya, kalian sungguh-sungguh dan dengan kalian yang tidak sungguh-sungguh. Orang akan merasakan dan orang akan memberi respon yang sungguh-sungguh dengan orang-orang ataupun anak-anak yang sungguh-sungguh. Jadi mohon saya sekian saja untuk menyemangati kalian bahwa nanti menutup HP ataupun menutup laptop kalian bahwa, oh iya benar-benar ya, tadi pelajaran nasihat yang diberikan Bapak Pembina dan Bapak Ketua. Terus motivasi dan pelajaran ilmu pengetahuan yang sudah dilimpahkan oleh Bapak Oti Iman Surendra, di mana beliau sudah tingkatannya adalah nasional dan internasional. Jadi jangan tidak ingin tahu. Kalian harus selalu ingin tahu. Monggo dilanjut Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.